Hai kawan-kawan kita cek lagi ah ini dia yang saya bilang tadi populasi sudah tidak mencukupi untuk rumah artinya kita harus membuat rumah populasi cuma kita ambil salah satu pegawai kita atau kita cek ada yang angkis tidak nyata tidak ada kita ambil salah satu pasukan pegawai kita kita buat rumah penduduk nah ini dia rumah penduduk kita buat di sini dengan satu rumah penduduk ini perlu teman-teman ketahui isinya satu rumah itu ada lima kapasitas lima orang kawan-kawan tidak apa-apa kita buat banyak saja biar sekalian nanti bertambah karena paralel kita masih banyak urusan-urusan yang lain yang harus kita jalani kawan-kawan kawan-kawan bisa lihat perbedaannya ini sedang dibangun ketika ini jadi satu maka ini akan menambah 5 kawan-kawan nah ini sudah 35 ya kawan-kawan jadi populasi sudah bertambah begitu pun selanjutnya Oke kawan-kawan bermain seperti ini kita santai sambil menunggu kondisi Corona ini tiada kawan-kawan artinya kita harus mengisi waktu dengan game-game yang bermanfaat untuk mengasah otak kawan-kawan tanpa disadari game seperti ini memaksa kita untuk berpikir keras kawan-kawan artinya berpikir kompleks dimana kita akan mempersiapkan serangan kita kesana kawan-kawan tapi sebelum itu kita harus buat dulu ini sudah 800 kita harus buat dulu rumah pasukan lagi satu tidak masalah sebagai persyaratan Oh belum mencukupi artinya ini kita harus perbantukan pegawai-pegawai kita untuk menebang kawan-kawan agar nilai kayu disini bertambah kawan-kawan baik kita lihat apakah sudah bisa ini diupayakan untuk ah sudah bisa kawan-kawan ini sudah bisa diproses sudah ke zaman kedua kita tinggal tunggu nanti di sini menunya ada lagi kawan-kawan Sambil kita menunggu kita akan coba sedikit membuka peta apakah mereka sudah menjadi pasukan perang atau belum cukup satu orang saja untuk mengintai kita harus hati-hati kawan-kawan karena disana ada benteng Wah disini ternyata ada emas disini emas kita harus men-save di pikiran kita nanti akan kita gali kawan-kawan kita pengen tahu ini sampai dimana titik ujung benteng mereka nah ini kawan-kawan kita harus membangun pendeta rumah pendeta maka pendeta akan membawa garis karena ini garis kekuasaan ini kita lihat masih gelap kawan-kawan artinya bagus ketika belum ada benteng artinya masih bagus berarti perekonomian mereka belum seberapa kawan-kawan dibanding kita juga atau kita ini cek juga sampai disini ada ininya wah ternyata disini ada benteng kawan-kawan kita jangan kesitu itu sudah ketahuan ternyata cuma segini aja mereka kita balik lagi pasukan kita bawa sini ah ini dia artinya kita sudah berubah kawan-kawan tampilannya pun sudah berubah ke zaman kedua oke menu-menu ini kita klik aja supaya nanti perbantukan kita untuk upgrading kawan-kawan nah di menu ini kita ada upgrade untuk helm kawan-kawan kita lihat disini pasukan kita belum menggunakan hewan oh ternyata di kejar oleh anjing kawan-kawan ini seringgala yang kurang ajar kalau kita bunuh saya kawan-kawan ini seringgala yang kurang ajar berani betul dia melawan pasukan manusia kawan-kawan nah disini terkena darah kurang karena digigit oleh seringgala oke kawan-kawan disini ada helm kita klik ketika diklik nanti pasukan ini sepertinya akan mempunyai helm upgrade nah ini sudah kita upgrade lagi sambil menunggu ekonomi naik ya kan batuan populasi kita harus selalu cek jangan sampai mepet banget kalau tidak salah kita juga bisa melihat ranking ekonomi nah disini dimana untuk biru ini melembangkan punya kita kawan-kawan artinya perekonomian dari sisi perekonomian perekonomian kita lebih maju lebih tinggi dibandingkan yang merah musuh kita kawan-kawan nah dimana disini saya ingetin lagi atau saya kasih tahu di menu benteng ini ada raja kita oh ini sudah habis sorry kita klik lagi kita klik lagi karena tadi ada stok disini kita kasih stok kita kasih stok biar ini juga artinya masih kurang nah disini ada menu gambarnya seperti mata kawan-kawan disini membutuhkan 400 gold untuk mengintai dimana keberadaan raja lawan kawan-kawan ketika kita klik coba kita contoh kita klik ah ini muncul disini kawan-kawan artinya raja ada berada di dalam sini kawan-kawan jadi kita sudah mengetahui posisi raja ya kan tinggal kita mengatur strategi pertahanan dulu supaya tidak diserang oleh musuh kawan-kawan lebih cepat lebih bagus kita harus perbanyak pegawai kawan-kawan untuk awal-awal ini sampai ke kita bisa bertahan artinya memiliki benteng atau tower-tower untuk menghadang musuh pegawai harus banyak dulu kawan-kawan kita lihat populasi masih setengahnya masih kosong Coba kita cek untuk menu pasukan ah ini barak disini ada barak pemanah kawan-kawan kita buat sudah muncul karena tadi sudah di upgrade barak pemanahnya kita buat disini kemudian ada disini ini kurang kayu kita tunggu dulu kita tambahkan pegawai pegawai kita untuk menebang kayu karena kurang kayu kita mau buat rumah pasukan kuda kawan-kawan sebentar kita tunggu dulu nah ini sudah jadi lagi oke kita tebang lagi pohon sampai gundul kawan-kawan karena ini lagi perang kawan-kawan semakin banyak jadi semakin bagus kawan-kawan nah coba kita lihat apakah kuda ini berapa 175 artinya kita sudah cukup kawan-kawan untuk membuat bangunan kuda disini pasukan kuda akan kita bangun pasukan panas sudah jadi oke guys sampai disini dulu video kali ini nanti kita lanjut ke part 3 jangan lupa ya subscribe like dan bunyikan loncengnya selamat menikmati